selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu video nasib dan hoki kali ini, akan membahas mengenai beberapa kekuatan terpendam orang yang lahir di bulan suro menurut kitab Primbon Jawa Kuno Panjenengan pasti sudah paham jika bulan suro seringkali dianggap sebagai bulan yang paling keramat, hal tersebut dikarenakan pada bulan suro, banyak diadakan laku-laku ritual dengan berbagai tujuannya masing-masing jika Panjenengan memiliki mata batin atau indera ke-6 yang peka, Panjenengan akan bisa merasakan bahkan melihat bahwa di sepanjang bulan suro, memang akan terjadi peningkatan aktivitas dan fenomena gaib fenomena supranatural tersebut, tidak hanya selalu tentang penampakan dan kejadian aneh yang disebabkan oleh aktivitas makhluk halus namun juga mengenai kekuatan kosmik alam semesta yang memang meningkat dan lebih kuat dari biasanya pancaran energi kosmik alam semesta yang lebih besar dari biasanya di setiap bulan suro akan memberikan pengaruh terhadap sifat dan perilaku bayi yang dilahirkan pada waktu tersebut akibatnya, Panjenengan yang lahir di bulan suro akan memiliki suatu kelebihan atau keistimewaan tertentu meskipun hal ini banyak yang tidak menyadarinya kekuatan terpendam orang yang lahir di bulan suro urutan pertama adalah Panjenengan memiliki bakat dalam bidang spiritual bulan suro identik dengan suasana yang hening dan tenang, begitulah pula Panjenengan yang lahir di bulan tersebut akan memiliki kecenderungan untuk menjadi orang yang pendiam, bahkan banyak di antara Panjenengan yang lebih suka menyendiri Panjenengan kelahiran di bulan suro menyerap banyak energi kosmik alam semesta sehingga entah disadari atau tidak, Panjenengan sebenarnya memiliki wadah spiritual yang lumayan besar hal itu, akan memudahkan Panjenengan menguasai ilmu yang berbau spiritual, termasuk ilmu agama keistimewaan orang yang lahir di bulan suro urutan yang kedua, adalah Panjenengan menyimpan daya pesona yang cukup besar Panjenengan kelahiran bulan suro, memiliki daya tarik yang berasal dari dalam diri yaitu Panjenengan terlahir dengan karunia yang berupa kecerdasan berpikir, ditambah dengan tutur kata yang sopan dan santun Panjenengan juga memiliki kemantapan hati sehingga tidak mudah bimbang dan ragu di dalam pekerjaan pun, Panjenengan mampu menyelesaikan tugas dengan baik dan jujur sehingga, hal tersebut akan memudahkan kelahiran bulan suro dalam mencapai kesuksesan hidupnya kekuatan terpendam orang yang lahir di bulan suro urutan ketiga, adalah Panjenengan memiliki jiwa wolas asih yang tinggi karena menerima banyak energi kosmik dari semesta, maka Panjenengan kelahiran bulan suro memiliki keistimewaan di mana energinya lebih mudah menyatu dengan alam akibatnya, Panjenengan mudah terkoneksi dengan perasaan orang lain, bahkan dengan hewan sekalipun akibatnya, hal tersebut akan menumbuhkan rasa simpati dan empati Panjenengan kelahiran bulan suro akan ikut bersyukur jika melihat kebahagiaan orang lain begitu juga tidak segan untuk membantu mereka yang sedang berkesusahan kekuatan terpendam orang yang lahir di bulan suro urutan keempat adalah Panjenengan memiliki jiwa yang lebih tua daripada usia fisiknya jiwa yang lebih tua di dalam diri Panjenengan akan tercermin dalam tingkah laku, pemikiran, dan tutur kata Panjenengan yang biasanya jauh lebih matang dan bijak jika dibandingkan dengan orang lain yang seumuran keistimewaan lahir di bulan suro tersebut membuat Panjenengan menjadi orang yang banyak memiliki kebijaksanaan serta mampu bersikap adil Panjenengan sering dianggap sebagai penasihat yang baik bahkan banyak orang yang lebih tua yang sering meminta pendapat dari Panjenengan kekuatan terpendam orang yang lahir di bulan suro urutan kelima adalah Panjenengan memiliki wibawa dan disegani Panjenengan yang terlahir di bulan suro terlepas apapun itu tahunnya Panjenengan adalah orang yang terberkati dengan aura dan karisma yang sangat berwibawa kehadiran Panjenengan akan selalu menjadi perhatian dan perhitungan tersendiri dari orang-orang di sekitar Panjenengan juga adalah orang yang memiliki ketabahan hati entah bagaimana caranya Panjenengan selalu bisa mengatasi berbagai kesulitan dan tantangan di dalam hidup banyak orang kelahiran suro lebih suka membuktikan dengan perbuatan daripada hanya dengan kata-kata itulah juga yang membuat mereka menjadi disegani kekuatan terpendam orang yang lahir di bulan suro urutan ke-6 adalah Panjenengan memiliki mata batin atau indera ke-6 yang lebih tajam setiap manusia pada dasarnya memiliki indera ke-6 atau mata batin namun yang membedakan adalah tingkat kesensitifannya Panjenengan yang lahir di bulan suro memiliki indera ke-6 yang lebih peka karena, semenjak lahir ke dunia sudah terekspos dengan berbagai fenomena gaib yang banyak terjadi di bulan tersebut energi alam yang terserap ke dalam tubuh Panjenengan sewaktu dilahirkan membuat titik-titik cakra di dalam tubuh semakin kuat dan aktif termasuk juga pada titik cakra mata ajna namun sayangnya, seiring dengan bertambahnya usia banyak yang mata batin atau indera ke-6nya ini semakin tumpul hal tersebut dikarenakan pengaruh lingkungan yang lebih memaksa untuk mengedepankan logika ketimbang rasa keistimewaan orang yang lahir di bulan suro urutan ke-7 adalah Panjenengan memiliki intuisi yang kuat selain memiliki mata batin yang kuat Panjenengan juga memiliki intuisi hati yang lumayan tajam hal ini sebenarnya berkaitan erat dengan Panjenengan kelahiran suro yang selalu lebih mengedepankan rasa daripada logika Panjenengan yang selalu mengedepankan rasa biasanya memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi dan ketika Panjenengan sudah mencapai tahapan ini maka intuisi ataupun firasat Panjenengan bisa memberitahukan terhadap sesuatu hal yang akan segera terjadi keistimewaan orang yang lahir di bulan suro urutan ke-8 adalah Panjenengan memiliki energi spiritual yang besar hal ini seringkali tidak disadari oleh Panjenengan kelahiran bulan suro energi kosmik alam semesta yang terserap oleh Panjenengan akan menjadi dasar dari energi spiritual yang besar dan energi spiritual yang besar itu biasanya akan tersalurkan menjadi energi pagaran gaib ataupun energi penyembuhan itulah tadi video singkat mengenai 8 kekuatan terpendam orang yang lahir di bulan suro menurut kitab Primbon Jawa Kuno semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi Panjenengan semuanya Sebagai penutup, admin doakan agar Panjenengan sekeluarga selalu memperoleh kelancaran dan keberkahan dalam pekerjaan dan usahanya Amin Terima kasih telah menonton!